Berikutnya mengenai kualitas service point berdasarkan service level agreement dan perwakilan untuk mengurangi jarak. Diawali dengan system available, di mana pada saat system available berjalan terjadi adanya salahan sehingga menyebabkan error 1. Selanjutnya terdapat progress antara error 1, error 2, error end hingga deteksi. Jadi, progress ini adalah mean time to diagnose atau waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mendiagnosa suatu masalah. Kemudian waktu berjalan dari deteksi ke diagnosa, rekonfigurasi, recovery, dan restart. Timeline ini dinamakan dengan mean time to repair atau waktu yang diperlukan untuk memulihkan suatu sistem dari kegagalan. Kualitas diperlukan untuk menjaga mean time to repair ini. Waktu mean time to repair, ada antara timeline detection, diagnosis, reconfiguration, recovery, restart, hingga repair. Setelah itu dari restart hingga reintegration, setelah itu pada restart dan reintegration, sistem available kembali. Sehingga pada akhirnya, sistem available error kembali, sehingga pada akhirnya sistem available dijalan lagi dari reintegrasi, kemudian muncul kesalahan kembali hingga terjadi error kembali. Waktu diantara terjadinya kedua kegagalan ini adalah mean time between failure atau waktu rata-rata yang dibutuhkan sistem untuk pekerja tanpa mengalami kegagalan dalam periode tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!